Bapak-Ibu Mulura Masa T родanya Bupati Nganjuk Marhan Cumadi memberikan sosialisasi kepada seluruh pengurus desa hingga tingkat RT RW maupun kader desa yang ada di Kelurahan Jangkringan, Kecamatan Nganjuk Ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa Acara sosialisasi di BLK Nganjuk ini juga diadiri langsung oleh Kepala Kecamatan Nganjuk dan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Nganjuk Bupati Nganjukmarin Jumadi mengatakan bahwa acara ini digelar sekaligus untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Seperti halnya di Kelurahan Cangkringan ini, masyarakat mengeluhkan masalah banjir dan meminta untuk memplengseng sungai guna mencegah terjadinya banjir di musim hujan Alhamdulillah hari ini kita roadshow ya, satu tadi di Jatirjo, sekarang di Cangkringan Kita bisa sharing, sharing semuanya ya, sambil mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat RT RW Ini adalah waktunya TKB, ada RT RW, ada PKK, ada Karang Taruna, ada Kader, ada Pak Lurah-Pak Lurah juga ada lengkap Jika kita juga menyampaikan program-program kita, harapan-harapan kita ke depan, termasuk kita menerima aspirasi-aspirasi Apa saja, Cangkringan jadi rata-rata preksengan, jalan yang sering banjir, preksengan sungai yang sering melubir Kemudian lagi ada yang minta di perempatan ada tugu ya, itu yang terjadi Kita berharap, termasuk tadi saya juga berharap, cita-cita kami, seumben-seumben, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati yang lantai ini, Pak Mar itu dari Nganju Syukur-syukur dari Cangkringan, kita dorong anak-anak Nganju itu punya semangat yang mental juaranya bagus, mental suksesnya bagus, dan menjadi anak-anak yang tangguh, itu harapan kita bersama-sama, gitu ya Diharapkan dengan diadakannya acara sosialisasi ini dapat mendorong anak-anak Nganju memiliki semangat dan bermental juara Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV